Intro Halo Art, selamat datang kembali bersama saya Dan ini adalah Board of Dan kita adalah Earth Intro Jadi, kali ini kita mau restorasi motor Tapi nggak satu Ada kembar, langsung bikin dua Oke guys, jadi ini lucu banget Kemarin ada orang DM dulu, terus akhirnya Wewean sama Alvin Terus dikirim deh motornya Jadi, ini adalah Supra X Supra X yang pertama ya Berarti ya yang 110 cc Nah ini kemarin dikirim Langsung ke bengkel, pengen di Restorasi total Gila banget tuh Jadi dia nggak ngiripin juga nggak satu Langsung dua, jadi ini tadinya bekas motor kantor Terus, karena mungkin Banyak sejarahnya ya Banyak sejarahnya dan motor ini kan Baru keluar tuh tahun 97 97 Mungkin ya Di masa-masa Dia berjuang Motor ini menemani gitu kali ya Menemani kantornya Jadi, akhirnya setelah Diem lama banget motornya Sang owner Pengen banget di motor dua Dijadikan kayak baru lagi guys Gitu, oke? Oke, berhubung bahas sejarah Kita bahas dulu kali ya Sejarah motornya Karena ini salah satu motor yang sangat Bisa kalau zaman dulu Mungkin dibilangnya sekarang viral gitu ya Sekarang tuh kayak Beat kali Itu kayak Honda Beat Karena dulu Kayak mostly semua orang pakai ini gitu ya Ini pertama motornya tuh Setau gue Keluar tahun 97 Ini keluarga C100 aslias Mesinnya yang 100 cc Terus ini tuh Sempet keluar tiga varian Plus satu varian Baru di luar namanya gitu Jadi pertama tuh Itu ada dia Ada Supra V Supra V itu adalah yang Depannya teromol Belakangnya teromol Sisanya sama sih gitu Karena kalau yang Supra X ini Ini adalah yang cakram Terus Ini adalah yang versi tengah-tengahnya ya Berarti Supra X ini dua Gue sayang banget sih Coba yang satunya Supra V Yang satunya Supra X Atau yang satunya Supra X Yang nanti gue bahas Tapi ini dua-duanya Supra X Mungkin karena emang dulu Yang paling laku itu Supra X Kenapa? Pertama kalau Supra V Depannya tuh teromol Belakangnya teromol Pasti kayak nyanggum gitu kan Terus Seudah itu Supra X Itu ada keluar lagi Supra X Yang mana itu Berarti dia Ada koplingnya sebelah sini Yang mungkin maksudnya Honda tuh Supaya orang-orang yang dulunya Pake motor-motor cowok gitu Buat hariannya tetep peganti ini Biar dia nggak bingung Tetep dikasih kopling Cuman Ternyata Katanya sih nggak laku juga ya Makanya Supra V sama Supra X Supra X tuh Setelah dua tahun Langsung disuntik mati Jadi Udah Supra X aja deh Keluarnya gitu Supra X Makanya mungkin sekarang Supra X Supra V nya itu Mungkin sekarang jadi rare ya Jadi rare Terus Ya mungkin kalian yang punya Cukup beruntung kali ya Karena Karena Kalau biasanya motor yang dulunya nggak laku Sekarang itu mahal Setau gue Cuman nggak tau sih Mungkin karena rangka aja doang ya Apalagi kalau udah di restorasi total Nantinya gitu guys Oke Jadi Ya Dapetnya Supra X Gak apa-apa Yang penting nanti Restorasi total dua-duanya Plus dibikin kembar Mungkin nanti dibayang platomer doang gitu Kayak Oke Terus projectnya gimana Pertama Kita udah kemarin cari barang-barangnya Untungnya masih lengkap ya Kayak Batok Brometer Lampu Master Ram Handgrip Jalur Setang Pion Saklar-saklar Itu masih ada semua Bagian dari atas Bodi sini semua ada Bodi set Spockboard depan masih ada Jok Kemarin kita nggak nemu yang Full Jadi mungkin nanti kita Restorasi busanya Kita ganti baru Tapi bahannya tetap pakai ngori Kalau bahan doarinya Masih ada Jadi ya Untungnya ini masih ada tulisan ondanya Si Jok ini masih ori Untungnya Jadi si Ondra nggak usah takut Motornya tetap ori semua Terus Behel Kemarin masih ada yang jual Mungkin kalau tangki Kita restorasi nanti Sama rangka Mungkin kita cat juga Bodi juga kita cat Pakai deep black Nanti pakai shaker Tapi strippingnya ori semua Baru semua Lampu Lampu belakang kita udah dapat juga Kemarin Nanti mungkin kita bahas Budgetnya setelah ini ya Jadi kita Mau Perkenalan Project dulu Seperti biasa Terus Nanti setelah Berhasil Baru kita share Harganya gimana Mungkin Biasanya kan kadang-kadang Kita ada yang beli kemahalan Atau beli Kemurahan Kita nggak mau kasih salah info Jadi setelah Kita berhasil Sampai jadinya Nanti kita bahas budgetnya guys Ditunggu aja ya Terus Mungkin Mesin Mesin Ini bakal di overhaul juga Karena mesin di overhaul Terus Ya ini Yang kita harus Perhatikan nih Pertama Penyakit utama Kalau motor udah tua Repet Ini gue benci banget Ada beginian Nanti Makanya bodinya Kita ganti baru Karena ini Sepertinya Nggak bisa diselamatkan Dan owner pengennya full ori Daripada nanti ada fiber fibernya Yaudah kita ganti Speedometer Speedometer Kacau Speedometer kacau Ini dilihat Ini Nggak tau jalan apa enggak nih Terus Si kacanya juga udah pecah banget Ini juga udah Apa Udah Fet out banget setnya Terus Saklar Biasanya kayak gini tuh Rada Serut gitu kan Kalian diganti Dan tulisan-tulisan juga udah hilang Nggak mungkin sih Kita bikin kecil itu Ya bisa sih Cuman Kayaknya Mendingan beli baru deh Hand grip Ini udah Ribuan Tali Jutaan tangan Megang hand grip ini Gue nggak mau megang lagi Terus Kita ganti baru juga Terus jalunya Disini harus ada jalunya gitu Kayak besi Stabilizer ya Dibilangnya Jadi kita ganti juga Terus ini Udah patah Si kisi ini Jadi kita harus ganti Terus sayap Ini nggak tau deh Sayapnya kemana semua ya Dibikin balap banget gitu Emang Dulu mungkin Dulu Dulu tuh tau gue emang Kalau meser Supra Terus kayak karisma Zaman dulu tuh Kayak keren gitu Dibuka sayapnya Kayak Mungkin diliatnya kayak Lebih ramping kali ya Makanya dicopotin gitu Jadi gue nggak ngerti deh Terus Laku depan yang ini masih bagus Untungnya Cuman harus dicet Ini gue nggak ngerti Sampai karatan Pelek ya Terus Ya biasalah step-step gini udah abis Harus diganti semua Terus Terus Ya ini Bloknya udah kacau Ini Selatan Mending ganti deh Terus Untungnya ini tutup rantai masih ada Tutup rantai yang depan Nalpot juga masih bagus untuknya Tinggal dipoles doang Nanti mungkin kita tunjukin juga Cara memperbaiki Nalpot Atau pelek yang karatan kayak gini Nanti kita bisa balikin Kayak Stang-stangnya sepeda Minion gitu guys Biasanya karatan tuh Kita bisa balikin Terus Shockbacker Nanti kita test ride dulu Setelah mesinnya jalan Kita test ride Kalau yang mau perlu ganti Kita ganti Rebound ulang Kita rebound ulang Nah Itu motor yang pertama Kita ke motor kedua Yang mana ini Ini parah banget motornya guys Jadi Ini motornya tuh Lebih parah banget dari situ Pertama Ya Bodi lebih nggak lengkap Itu sayap dalem masih ada Ini sayap dalemnya aja udah nggak ada Jadi keliatan tuh Mesinnya juga udah Ya nyala juga syukur nih kayaknya Ini nggak tau mudah-mudahan sih Katanya sih motornya terakhir nyala Ini katanya tinggal isi bensin Bisa lah Jalan sih Cuman daripada kenapa-napa Mendingan kita nanti Mesin Daripada kita coba nyalain Ternyata olinya jelek Nanti Seharnya baret atau apa segala Mendingan kita langsung Overhaul dulu Karena mesinnya bener-bener lama aja Nggak jalan guys Terus Ini biasa Masih ripet-ripetan juga Ripet plus Alteco guys Gila nih orang Nggak bakal dibuka lagi kali ya Dia yakin banget Ini master rem Ya harus ganti pasti Remnya udah Ya gitu lah Terus Spidometer Bisa sih ganti kacanya dong Cuman papan ini juga jelek Kayaknya bakal diganti semua juga Terus Stiker-stiker penting Begini Nanti kita bakal harus Lengkapin lagi Terus ini Kreatif banget Dia menggabungkan plastik dengan pelat Jadi Ini kekuatan nomor satu Terus Bodi Yang ini pecah ya Bodi belakangnya Jadi tambah Nggak mungkin lagi Untuk Dibenerin Bisa dibenerin cuman Gari-gari Mungkin orangnya nggak mau ya Kita lihat juga Kita dapet bantus Ini gratis Mungkin untuk ngerok si tangki nya Tangki nya juga nggak rata Nanti kita cek juga Ini jok Untungnya masih honda juga yang ini Jadi tinggal kita ganti kulitnya aja Tapi bentuknya kulit asli nya tuh begini Dan itu Disini ada list nya gitu Terus Ini ada list Ini Nggak mungkin bolong kayak gini ya Kalau itu kan udah dibikin tuh Nah ini Masih origoknya Cuman udah kacau aja Sisanya ya step apa semua sama Hancurnya Mungkin karena umur motornya juga sama ya Jadi kondisi nya itu mirip-mirip guys Dua-duanya ini Cuman ada yang lebih parah ya Yaitu yang ini ya Terus Apa libi-biaranya lagi Nggak tahu STNK juga masih dicari Katanya kemudian ada Kunci nggak ada Jadi ini motor 2 Kunci nya nggak ketemu di mana Jadi mungkin Kita beli kunci set nya honda Kita udah nemu sih untungnya ya Dan barangnya masih ada Masih banyak juga Jadi kalian buat yang Takut-takut Buat restorasi supra Nggak usah takut Ternyata barangnya tuh masih Lengkap banget Dan aman Ini pun masih sampai nggak ada nih Jadi buka jok Ya nggak usah digunci sih gitu Tarik-tarik aja Oke Oke Menurut gue worth it Atau nggak Kita restorasi supra Kayak gini ya Pertama Ini kan motornya dulunya Dikkatan kayak beat gitu ya Beat Mio Sebelum ada mereka berdua gitu tuh Ini orang semua pakai ya Mungkin Kalau ini dibikin bener-bener kayak baru Kayak sampai spionir pasang Dipastikan lagi segala Itu bakal balikin Memori kalian mungkin Mungkin 8 dari 10 orang di Indonesia pernah naik motor ini gitu Tau gue ya mungkin ya kemungkinan Karena Ini motor tuh Kayak Ya di Satu komplek rumah pasti ada yang punya motor inilah gitu Jadi Nggak usah diraguin lagi Barang pun banyak Ya mungkin Menurut gue mungkin Salah satu Petanding Atau Salah satu pilihan lain Selain motor Restorasi motor kayak Shogun gitu Yang kayak Ariel Noah gitu kan bikinnya Shogun tuh Mungkin kita bikinnya dari Honda nya ya Suzuki nya udah ada Kita bikin Honda nya full Ori Dan ada dua Jadi kalau dipajang di depan nanti gitu Ya kayak di showroom Honda aja gitu ya Apalagi kembar Jadi Nanti gue rada bingungnya mungkin Bedainnya dari Protomer doang kali Kalau orang yang nanya Mas motor yang Ini udah jadi belum Bahkan dua-duanya Supra Mas Supra hitamnya udah jadi belum Wah dua-duanya Supra hitam Jadi Pokoknya dibikin kembar deh Mungkin dia punya anak kembar gue nggak tau dah Oke Mungkin ini salah satu proyek baru lagi buat EarthMotoclans Jangan lupa Boleh follow instagramnya Ada di EarthMotoclans Dan kita punya tujuh instagram sekarang Linknya ada di sini Dan kemarin pengumuman giveaway Udah dikasih tau ya guys Jadi Congrats buat yang menang Jangan Takut buat ikutan lagi Karena kita masih ada giveaway Banyak banget Jangan lupa juga Subscriber 50k Ada sesuatu yang terjadi pada Civic saya Ya tolong Sebenernya jangan di Tapi yaudah Tempetin aja lah gue juga pengen motong-motong mobil Oke Jadi Mungkin Studio topik Begini dulu Thank you for watching And Be the best See you guys Rui Wee He Rui Ter�